Intro Salam Target Bola Berita hangat beberapa hari ini Menyeruak kalah salah satu pemain timnas Garuda Yaitu Elkan Bagot Tadi panggil ke sekuat timnas Indonesia Oleh pelatih Sinta Yong Dalam persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Aupun uji coba menghadapi timnas Tanzania Banyak spekulasi anggapan Tidaknya dipanggil Elkan Bagot ke timnas Salah satunya efek Elkan Tidak bisa memperkuat timnas U23 Saat menghadapi Junia Dalam perbutan tiket terakhir Ke olimpiade Paris kemarin Walau pihak PSSI Sudah mengirimkan pesan pemanggilan kepada Elkan Untuk memperkuat timnas U23 saat itu Namun Elkan tidak menggubrisnya Sehingga hal ini menjadi anggapan Para netizen Jika pelatih Sinta Yong sangat kecewa Dengan apa yang dilakukan Elkan Kita ketahui sendiri Sinta Yong sangat memprioritaskan Pemain yang memiliki atitude yang baik Dibandingkan pemain yang bagus Namun tidak memiliki sikap atitude yang kurang baik Kemungkinan hal itu yang menjadi alasan kuat Tidak dipanggilnya Elkan Bagot Bahkan dari ucapan sang pelatih Maupun ketua PSSI hingga manajer timnas Kompak mengatakan Jika ingin tahu alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Tanyakan saja kepada Elkan Bagot sendiri Di luar masalah yang terjadi Tentang tidak dipanggilnya Elkan ke timnas Sebenarnya timnas masih membutuhkan pemain yang satu ini Kita ketahui timnas Indonesia Selain memiliki ciri khas dalam permainan Yang saat ini terbilang berprogres Timnas dikenal memiliki senjata rahasia yang cukup mematikan Yaitu lemparan spektakuler milik Pratama Arhan Bahkan senjata rahasia ini diaminkan juga oleh pelatih-pelatih lawan timnas Garuda sebelumnya Seperti pelatih Irak, Jordania Dan terutama pelatih timnas Vietnam Yang sudah merasakan bahayanya lemparan dari sang pemain ini Jika lemparan Pratama Arhan dikolaborasikan dengan heading dari Elkan Bagot Akan lebih efektif dengan tinggi yang dimiliki Elkan Bagot yang mencapai 196 cm Peluang untuk memenangkan duel di udara semakin tinggi presentasinya Dibandingkan dengan pemain lainnya Kalau bisa memanfaatkan aksi lemparan ke dalam dari Pratama Arhan Ini bisa menjadi senjata rahasia timnas Garuda Kalau sulit untuk mencetak gol ke gawang lawan Dan faktanya cara ini memang sulit diatasi pemain belakang lawan Bahkan penjaga gawang lawan bisa saja melakukan blunder Saat mengantisipasi bola liar dari lemparan Arhan tersebut Dengan begitu sebenarnya kita masih sangat butuh Elkan Bagot Masuk ke dalam sekuat timnas saat ini ya Besti Football Semoga apapun masalah Elkan dengan pelatih Ataupun dengan pihak federasi agar cepat terselesaikan Sehingga Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Garuda ke depannya nanti Nah bagaimanakah menurut kalian para rekan Besti Football dengan hal ini Rugikah timnas jika tidak memanggil Elkan Bagot kembali Memperkuat timnas Garuda Atau justru tidak berefek tanpa adanya Elkan Bagot bersama sekuat timnas Tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan sangat berarti buat kami Terima kasih